selamat menikmati yang tidak terdeteksi di laptop tampilan seperti ini oke kita langsung eksekusi pertama sediakan dulu fdisk yang merusak yang tidak terdeteksi di laptop terus sediakan mie goreng buat cemilan mie goreng oke kita colok colok tidak terjadi apa-apa padahal sudah hidup tapi disininya tidak ada tidak ada praktisi baru oke sekarang kita lanjut ke eksekusi ke eksekusi pertama kita coba cek dulu plsdisknya kita pencet run windows r lalu ketik disk part disk part disk part disk part disk part disk part lalu akan muncul hitam Linda setel рус dr 2018 Hai masalah analis disk polis disk kebalik kan ada ada dua yang satunya 4GB dan yang satunya 298GB yang 298GB ini ini yang harddisk kalau yang bawah yang di satu ini yang flashdisk Oke sekarang kita tahu kalau ini kedetek flashdisk nya kedetek tapi di sini nggak ada Oke kita pencet Windows pencarian ketik aja nah ini ada kotak hitam yang lainnya kan ada cd-nya sedangkan yang hitam sendiri ini nggak ada nggak ada partisinya itu yang ngebuat disini jadi nggak kedetek karena mungkin menurut Windows ini si hitam hitam ini bukan partisi memori oke kita kasih aja partisi memori caranya klik kanan pilih change drive letter and path nah itu tersendal terus n lalu kita pilih di kontak ini kita pilih sesuai kita pilih sesuai terserah kita mau pilih apa mau pilih apa ya mungkin Z aja kita pilih lalu oke kalau di sebenarnya atau muncul auto auto play nya muncul terus kita lihat isi dalam ini dilakukan atau masih ada karena memang cara ini tanpa format jadinya datanya nggak hilang oke kalau ada lari kita coba kita pasang lagi kita coba lihat yang tadi masih ada oke segitu aja tutorial dari gua kali ini jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau mau request, boleh komentar di bawah nanti kalau belum bisa kasih tutorialnya oke segitu aja, bye selamat menikmati selamat menikmati